Diduga depresi, wanita setengah telanjang duduk di pinggir jalan. Pengguna jalan yang melintas di kawasan bundaran besar kota Palangkaraya dihebohkan dengan adanya seorang wanita separuh bayah dalam keadaan setengah telanjang berada di trotoar jalan. Selasa siang 3 September 2024, wanita tanpa identitas tersebut terlihat duduk menunduk di kursi taman samping gedung batang garing tanpa memakai baju, hanya menggunakan celana panjang jin sementara bajunya diletakkan di kursi taman. Seorang warga yang melihat hal itu segera melaporkan ke pos Polantas Bundaran Besar. Menerima laporan warga, petugas Polantas langsung merespons dengan mendatangi tempat tersebut. Dengan penekatan humanis, petugas mencoba berkomunikasi dengan wanita itu, lalu memberikan baju untuk dipakai guna menutupi auratnya. Ketika ditanya petugas, wanita yang diduga mengalami depresi itu bicara tak karuan dan mengaku dibuang orang ke tempat tersebut. Selanjutnya, petugas Polantas membawanya ke kantor Dinasosial Provinsi Kalteng serta berkoordinasi dengan Dinasosial Kota Palangkaraya. Dari keterangan petugas, pihak keluarganya sudah bisa dihubungi. Dan dari penuturan pihak keluarga diketahui, wanita tersebut memang mengalami depresi serta pernah dirawat di rumah sakit jiwa Kalawa Ate. Dari Palangkaraya, Tim Liputan, Tabingan Tizi